Intro Baik sahabat mancing, di depan saya sudah ada reel yang cukup terkenal dari miliknya Abu Garcia Ini adalah reel bite casting Black Max 3 Oke, ini kemarin sempat saya baca-baca katanya si reel ini reel badak ya Kemudian kita akan mencoba untuk membongkar bagian dalamnya seperti apa Namun sebelumnya, saya ingin melihat dulu spesifikasi dari reel ini Di sini tertulis 6 atau 5 biring ya Di sini bukan 6, tapi 5 biring yang ada di dalamnya Kemudian untuk rasio sendiri, di sini 6.4 dibanding 1 Kemudian ada juga tulisan yang tertera di reel ini Swedish Engineered Kemudian bagian bawahnya BMAX 3 Dan dari segi desain, masih seperti banyak reel louver file yang lain Yang sebelumnya saya juga sempat membongkar reel Okuma Scorpio Kemudian kita lihat di sini untuk handle sendiri masih menggunakan double knob seperti ini Baik sahabat mancing, untuk spesifikasi lebih lengkap sahabat mancing bisa melihat di deskripsi ya Mari kita bongkar reel ini Dan ini adalah reel, bukan reel baru ya Saya akan men-service reel ini dari seorang yang memberikan kepada saya untuk di-service Nah ini dari segi kancingan yang ada pada baut dari handle ini sudah bukan aslinya, ini harusnya warnanya hitam Baik sahabat mancing Nah untuk yang pertama kita akan bongkar adalah bagian ini Bagian dari breaknya atau bagian dari side plate yang bagian isi break ya Kita akan melihat apakah breaknya itu sentripugal ataupun magnetik Dan cara membukanya itu adalah dengan mengenekan bagian ini Jadi ada semacam tuas di atas pool seperti ini Atas depan, di atas dari line guide nya Kita tinggal tekan ke kanan, kemudian kita tarik ke atas seperti ini Nah ini sudah langsung lepas dan ternyata reel ini masih menggunakan sistem magnetic break seperti ini Jadi untuk sistem breaknya sendiri Ini cukup kuat ya Artinya tekanan yang didapat untuk sebuah reel bait casting Dengan desain yang universal seperti ini Ini cukup bagus Ini ada dari Abu Garcia Mungkin saya tidak akan membongkar ini Kita lihat disini ada satu ball bearing Nah kemudian kita akan melihat spool sendiri Nah ini spool Kalau saya lihat ya dan saya genggam ini Ini cukup tebal Bahan yang cukup tebal Dan ini murni CNC Dan saya rasa untuk pegangan sendiri Ini sudah pakem ataupun di kunci mati Jadi kita tidak bisa membuka bagian main shaft nya ini Kalaupun dipaksa buka rasanya tidak baik Dan ini ada ball bearing Satu ball bearing dan cukup unik ya Karena ball bearing nya itu tidak tertutup Tapi ada semacam Semacam Apa ini penutup ya Tapi tidak seluruhnya tertutup Jadi seperti itu Ini cukup khas menurut saya Kalau saya tidak dapetin di real BC lainnya Nah kemudian dari segi desain Mungkin ini Hampir hampir mirip dengan desain-desain Real low profile pada umumnya Oke lalu kita akan coba untuk membongkar ya Oke kita bongkar dari handle dulu Jadi ini sudah bukan Kancingan handle yang asli Oke ini handle nya Standar seperti yang lain Oke ini Ini bukan eva ya Tapi semacam karet Untuk bagian handle nya ini Oke jadi Cukup kuat dan tidak akan tergores ya Karena dia Bentuknya karet Terbuat dari karet yang Memang agak lentur Tapi padat sekali Kemudian Saya akan mencoba untuk membongkar ini Bagian star drag Oke Ini star drag juga Masih terbuat dari Grafit Cuman ya cukup keras Kemudian Ini bagian washer-washer nya ini Atau kalau biasa Orang bilang ini adalah rank ya Atau ring Kemudian kita akan coba Untuk membongkar Bagian dari reel Abu Garcia Black Max 3 ini Yang walaupun mungkin Untuk barunya sekarang Sudah tidak ada Karena sudah ada Black Max 4 Yang lebih lengkap Oke Dan ini ada yang bagian pendek Di bagian sini Nah ini akan Langsung kebuka seperti ini Karena ada Pair Ataupun spiral Yang digunakan untuk kita Membuka dari side plate Yang sudah saya katakan tadi ya Ini Ini ada pair nya yang ditahan oleh Bagian cover body nya ini Oke Kemudian ini anti-reverse nya Kemudian ini anti-reverse nya Ya masih standar Seperti yang lain Kemudian Untuk bagian gear nya ini Yang saya cukup suka ya Suka menurut saya sih Karena dari segi ketebalan Dan juga kepadatan Dan bahan Ini Black Max 3 Mempunyai Bahan yang Tebal sekali Menurut saya Dan kekuatannya memang disini Untuk real satu ini Dan kita akan melihat Berapa ada Ini Washer Atau berapa ada Yap Ini untuk drag washer nya sendiri Sudah berupa karbon Tapi Tidak karbon yang Bentuknya bergerigi ya Padat seperti ini saja Dan hanya satu Yang saya lihat disini Oke Kemudian Di bagian belakang Itu ada juga Ini Washer juga sih Sebenarnya Tapi bentuknya Bukan 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 seperti ini Ini beda bahannya Ini cukup Berbeda Dan Lebih ke arah Padatnya itu Lebih ini ya Daripada yang Di bagian atas ini Oke Seperti ini Ini adalah bagian yang Drive gear nya Yang Cukup tebal dan dalam Ini Menurut saya Ini adalah kekuatan Ini black max 3 nya Karena Drag nya juga bisa Sampai dengan 8 kilo Ini Berbiasa ya Nah sementara Untuk yang lain-lain Untuk bagian Gear Yang ada di bagian lain Ini masih sama Seperti yang lainnya ya Ini menggunakan plastik Karena dia hanya Sebatas penopang saja Nah kemudian Bagian yang Perlu diperhatikan Disini adalah bagian Lever kick nya Jadi di bagian Lever kick assembly Ya bagian yang Mana kita Hampir tiap Saat kita gunakan Ini Yap Ya Ini Kekuatan Yang ada disini Bagian lever kick nya Itu tertumpu pada Bagian ini Hanya saja untuk Bagian Penopang Atau spiral Itu yang bagian bawah ini Masih Terlihat kecil sekali Seperti ini Menurut saya akan Lebih baik jika Disamakan dengan ini Ini juga cukup Tebal ya Jadi seperti ini Ini yang Bagus sebenarnya Untuk bagian Lever kick Yap Seperti ini Lever kick aslamblay nya ini Yang mana Hampir tiap Saat kita tekan Bagian tabunal ini Bagian tumbar Maksud saya Bagian tumbar ini Hampir setiap saat Kita gunakan Jadi Ini sangat-sangat Berpengaruh Untuk Ketahanan Daripada Ril 1 ini Tapi disini Ada plastik Yang kelihatannya Berbeda Kualitasnya Pada Bagian bawah Dari Lever kick assembly Semua ini Bagian-bagian semuanya Dan juga disini Ada bagian penopang Oke ya Bagian penopang Yang ada disini Juga menahan Yang cukup bagus Menurut saya Karena penahannya Bukan hanya ada disini Saja Ini hanya sebagai Tas penopang Kemudian penahan Yang sebenarnya Itu menggunakan Baut seperti ini Ini adalah kekuatan Dari Black Max 3 Menurut saya Saat mancing Saya akan coba Untuk bersihkan Satu persatu Dan untuk Yang lain-lain Oh iya Ini Bagian Oh iya Ini untuk bagian Clutch gear Atau gear Yang menggerakkan Bagian Spoolnya Ini juga cukup Tebal Seperti ini Dan ini perlu Saya bersihkan Nantinya Oke Saat mancing Saya akan mencoba Untuk membersihkan Satu persatu Baik saat mancing Saya review disini Untuk Real Bait casting Abu Garcia Black Max Ini Jadi Beberapa keunggulannya Adalah bagian ini Yang pertama Bagian main gear Atau drive gear Utamanya ini Ini mempunyai Bahan yang Menurut saya Sangat-sangat Berkualitas ya Dari segi Bahan dan Tempaannya sendiri Bahkan di bagian Gerigi Atau gearnya sendiri Ini Ketika terkena Gesekan itu Seperti ada Tempaan yang Dilapisi ya Yang melapisi lagi Sehingga Akan mencegah Ataupun Mengurangi Aus Sama juga Dengan bagian ini Clutch gearnya Clutch gearnya ini Ini juga mempunyai Bahan yang Hampir sama Mungkin dia Keliatannya seperti Kuningan ya Tapi ketika Kita perhatikan Lebih dalam lagi Ini Ada Seperti bagian yang Ditempa kembali Alias Melapisi bagian ini Ini Keutamanya Disamping itu juga Ada bagian Yang saya suka Disini Bagian Untuk Ini Oke ya Ini bagian Tambarnya ini Atau bagian Lever kicknya Ini Lever kick assemblynya Atau bagian Kesemuanya ini Ini mungkin Ini mungkin Memang hanya Sekedar bagian Ini Mempunyai Penahan Spiral Seperti ini Aja ya Soap mancing Seperti ini Namun Bagian yang paling Saya suka adalah Penahannya ini Adalah Seperti ada Baut disini Untuk menahan Pergerakan Daripada Kesemuanya ini Jadi Ditahan dengan Maksimal oleh Bagian ini Ini desainnya Cukup luar biasa Menurut saya Baik Soap mancing Untuk Bal biringnya Sendiri Saya bisa melihat Bal biring disini Ada satu Dua Kemudian Ada Tiga Empat Dan Bagian ini Bisa disebut Juga sebagai Gear Jadi betul Ada lima Biring Biring Musuh saya Bukan gear Jadi ada Lima Biring Yang ada Di Reel satu Ini Baik Soap mancing Waktunya saya Untuk merakit Kembali Reel Abu Garcia Black match Tree Ini Nah Kemudian Bagian yang lain Juga Bagian clutch Ini Atau bagian Penahan Daripada Bagian main Soft Ini juga Mempunyai Lapisan Seperti ini Soap mancing Jadi lapisan besi Dan tentu saja Akan membuat Bukan hanya Ini Plastik Jadi kalau mungkin Plastik saja Lama kelemahan Bisa Istilahnya melihat Tapi ini dengan ada Plat seperti ini Bisa menahan Secara maksimal Terima kasih baik soal macam untuk grace sendiri saya menggunakan grace rootstar oke untuk pemasangan anti reverse jangan sampai terbalik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik soal mancing ini dia reel abu garcia black max 3 yang sudah saya bongkar dan sudah saya review memang reel ini mempunyai beberapa keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu bagian drive gear dan juga bagian lever click assembly nya yang cukup bagus untuk menahan lever kick seperti ini yang selalu kita mainkan dan keunggulan yang lain mungkin bisa ketilah dari warm sub nya ini cukup tebal dan kemudian bagian bagian yang lain mungkin standar di kualitas harga sekitar 800 atau 700 sampai 800 ribuan meskipun tidak keluar barunya tapi ini cukup elegan dan saya rasa memang kuat untuk kita gunakan casting ataupun menggunakan teknik mancing yang lain terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum di channel ryukampung salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati